Langsung aja ini dia formasi yang kuat dalam bertahan dan menyerang Ya diikuti langkah-langkahnya terlebih di instruksi menyerangnya teman-teman Dan bertahan dicocokkan persis seperti yang mimin lakukan Maaf ya ini terlalu cepat Nanti kalian bisa paus-paus dan paus untuk langkah-langkahnya Yang terpenting kita akan membangun permainan dimana dari belakang ke depan dengan sempurna Dengan kuat dengan terobosan yang ciamik dan bisa membuat lawanmu kaget Nah detail per detail harus disamakan ya teman-teman Disini yang terpenting adalah keseimbangan antara bertahan dan menyerang Dimana ball possession juga kita kuasai loh Nah nanti kita akan praktekkan langsung bagaimana cara menyerang membangun serangan dari bawah Buat lawanmu terketer-keter Ciamik lah sampai mereka tidak bisa berkata apa-apa Seperti Ya ini dia caranya Dari kipro langsung pasir ke bawah ke kiri kita bangun serangan Dari sayap kiri mencoba merangsik ke depan Disini saya memakai arsenal karena memiliki sayap yang sangat cepat dan sangat skillful teman-teman Disini kita bermain 1-2-3 sentuhan dan serangan baik dari sayap Dan langsung umpan ke depan apa yang terjadi dan cocok bola masuk So